assalamualaikum guys ketemu lagi dengan aku vanessa di channel wisdom and family jadi kali ini aku mau kasih tutorial gimana caranya kayak tampilin kursor gitu loh di hp kalian kalau misalnya kalian mau bikin tutorial biar nantinya video tutorial kalian lebih jelas ya jadi langsung aja kita ke pengaturan ini tuh buat di hp samsung di hp samsung aku gak tau juga kalau misalnya yang lain-lain kalian buka pengaturan lah ya pokoknya terus kalian pilih yang tentang ponsel, kalian ke informasi perangkat lunak yang ini, terus kalian pencet nomor versi sebanyak 7 kali 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 kalau tidak perlu mode pengembang telah diaktifkan itu tuh itu tuh gara-gara aku tuh udah pernah aktifin nah nanti kan awalnya tuh cuma sampai tentang ponsel nah sekarang disini ada pilihan pengembang kita langsung aja pilihan pengembang kalian scroll-scroll ke bawah terus sampai nemu tulisan masukkan yang ini terus kalian pilih yang tampilan tab jadinya ada kursornya gitu loh teman-teman tuh guys jadinya ada kursornya kan tuh jadi ini buat kalau misalnya kalian bikin tutorial jadinya lebih tampak jelas gitu loh teman-teman jadi segitu aja video tutorial dari aku sebelum aku tutup jangan lupa untuk kalian klik like komen share dan subscribe bagi yang belum dan jangan lupa untuk komentar yang baik-baik ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati